Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ten Hag yakin Rashford segera on fire? Marcus Rashford masih mejan di Manchester United. Eric Ten Hag yakin penyerang andalan itu akan segera on fire. Pada musim ini, Rashford sudah bermain sebanyak 14 kali di semua ajang. Dia memberi kontribusi 1 gol dan 3 asis. Kontribusi Rashford itu menurun jika dibandingkan dengan musim lalu. Pemain 26 tahun itu menyumbangkan 30 gol dan 11 asis untuk MU di semua ajang. Satu-satunya gol Rashford pada musim ini dikemas saat Man Utd kalah 1-3 dari Arsenal. Melihat Rashford saat latihan, Ten Hag pun yakin bahwa pemain nomor punggung 10 itu akan bisa segera menyumbangkan banyak gol. Sangat, dan juga saya yakin bahwa dia akan kembali ke jalur yang benar, kata Ten Hag di situs MU. Saya melihat dia tampil bagus saat latihan, jadi saya pikir dia akan segera kembali ke track yang benar. Dia akan membuat banyak gol untuk kami dan dia akan sangat penting untuk kami. Sekali kami menemukan ritme kami, sekali tim menemukan ritmenya juga akan mudah untuknya, kata dia menambahkan. Cedera lagi, Casemiro absen agak lama di squad Manchester United. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Casemiro dipastikan harus menepi agak lama akibat cedera yang ia derita. Gelandang timnas Brazil itu mengalami cedera di jeda internasional kemarin, namun cedera itu dikabarkan tidak terlalu parah sehingga ia bisa comeback dengan cepat. Pada tengah pekan kemarin, Casemiro dimainkan sebagai starter saat MU berhadapan dengan Newcastle. Namun, ia harus ditarik ke jeda pertandingan karena ia mengalami cedera. Manchester United baru-baru ini memberikan pengumuman terkait Casemiro. Mereka memastikan bahwa sang gelandang akan menepi kembali akibat cedera ini. Setelah melakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan bahwa Casemiro mengalami cedera di otot hamstringnya. Sang gelandang diketahui sudah mendapatkan cedera itu beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Namun, ia menahan rasa sakit sebelum akhirnya diganti oleh Eric Ten Hag di jeda pertandingan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Casemiro dinyatakan mengalami cedera hamstring, sehingga ia bakal menepi untuk menyembuhkan cedera ini. Manchester United mengindikasikan bahwa Casemiro bakal absen agak lama di squad mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, Manchester United tidak memastikan berapa lama Casemiro akan absen, namun mereka menyebut sang gelandang akan absen selama beberapa minggu ke depan. Alhasil, Setan Merah bakal kekurangan tenaga di lini tengah mereka selama Casemiro absen. Kabar baiknya bagi Manchester United adalah ada satu pemain muda mereka yang siap menggantikan absennya Casemiro. Gobi Meynu telah pulih dari cedera dan sang gelandang dilaporkan siap untuk diintegrasikan kembali ke lini tengah MU dalam waktu dekat ini. Saingi Chelsea Manchester United juga seriusi transfer Ivan Tonei Langkah Chelsea untuk merekrut Ivan Tonei di musim dingin nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Manchester United untuk jasa striker Brentford tersebut. Tonei merupakan salah satu properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Ada banyak yang berencana untuk membajak sang striker dari Brentford, Chelsea diketahui jadi salah satu tim yang berminat untuk merekrut Tonei. Mereka ingin sang striker menjadi ujung tombak The Blues yang baru diparuh ke-2 musim 2023-2024 nanti. Dilansir The Daily Mail, Chelsea punya pesaing berat untuk transfer Tonei. Sang striker juga dilaporkan bakal jadi incaran yang serius dari Manchester United. Sama seperti Chelsea, MU dikabarkan bakal serius membunuh jasa Tonei di musim dingin nanti. Setan Merah butuh striker baru setelah produktivitas gol mereka saat ini lagi merosot. Setan Merah tercatat hanya mampu mencatat 11 gol dari 10 pertandingan mereka di EPL musim ini. Ten Hag merasa catatan gol itu terlalu buruk sehingga mereka perlu mendatangkan striker berkualitas di musim dingin nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United mantap untuk merekrut Tonei di musim dingin nanti. Sang striker punya rekam jujak yang bagus bersama Brentford. Setiap musim ia mampu mengemas 2 digit gol untuk The Beast. Ia juga sudah mengenal Premier League dengan baik, jadi striker tim nasi Inggris itu tidak perlu beradaptasi terlalu lama di squad Setan Merah. MU disebut tak punya gaya main yang jelas. Ini jawaban Ten Hag. Manchester United dituding tak punya rencana permainan yang jelas meski masuk tahun kedua bareng Eric Ten Hag. Ten Hag menyebut penilaian itu terlalu keras. Setelah menunjukkan sinyal bangkit musim lalu, MU dinilai justru mengalami kemunduran. Start sejauh ini jauh dari kata meyakinkan dengan 8 kekalahan dari 15 pertandingan. Salah satu kritik yang dilontarkan adalah soal gaya main. Eric Ten Hag dinilai belum bisa membawa MU bermain seperti saat memoles Ayaks dulu, membangun permainan dari belakang dan menekan lawan lewat penguasaan bola. Bahkan ketika awal musim ini disokong dengan perekrutan Andre Onana yang dianggap menunjang ide permainannya, MU masih memainkan sepak bola serangan balik. Bahkan, keeper legendaris MU Peter Smeishel turut mempertanyakan rencana permainan Ten Hag selepas kekalahan 0-3 dari Manchester City pekan lalu. Sepertinya itu terlalu keras. Niatnya jelas kok, tapi eksklusinya enggak. Pada saat ini kami bermain dengan begitu banyak perubahan di tiap pertandingan, jawab Ten Hag terhadap kritik tersebut. Kami kehilangan Kezemiro, kami harus menang dan saya tak mau mencari-cari alasan kalau enggak mendapatkannya. Kami harus lebih pragmatis. Imbunya seperti dikutip BBC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.